Selurahan mana Pak? Sumber, Solo Oh, saya Solo nih Bro, dan Solo Ini tetangganya Mas Mas Gibran Sumber, Solo Ini gajar Tenang Jelas, Solo bukan Gibran Solo bukan Gibran Mantap, mantap Solo gajar Solo bukan Gibran Solo bukan Gibran Mantap Solo bukan Gibran Solo bukan Gibran Nah, disini ada yang unik sekali ya Bagaimana bisa merebut suara di Jateng Sedangkan disini Yaitu ada warga yang mengaku Tetangga dari Gibran Raka Omi Raka Bahkan mendukung Ganjar Pranowo Dan bahkan menyebut Jateng bukan Gibran Solo bukan Gibran Tetapi Ganjar Menurut saya sangat keren sekali Disini menurut saya Balasan dari warga Solo Justru keren Kemungkinan Gibran disini terkejut Bukannya merebut suara PDIP Tetapi Melainkan Malah dukungan Masif terhadap Ganjar Di Solo Dan juga Jateng Nah, pada waktu lalu Memang Yaitu disini Pada waktu rame Yaitu bahkan Gibran klaim Sudah siapkan mitigasi Rebut suara di Jateng Untuk lawan Ganjar Bayangkan Disini kan Di Jateng khususnya adalah Yaitu basis dari PDIP Dan semua Mendukung Ganjar Pranowo Tiba-tiba disini Gibran ketika Dijadikan cawapres Dari Pak Prabowo Subianto Disitu akan merebut Suara Ganjar Di Jateng Dan disini Langsung dibalas telak lah Disini Bahkan videonya Menurut saya Sangat keren sekali Dan sungguh telak sekali Seperti ini Ini tetangganya mas Sumber Solo Ini gajar Terang Solo bukan Gibran Solo bukan Gibran Mantap Solo bukan Gibran Solo bukan Gibran Solo bukan Gibran Solo bukan Gibran Nah disini terbukti kan Disini dari tetangganya Gibran sendiri loh Bahkan Menyanyikan yel-yel Yaitu Solo bukan Gibran Solo bukan Gibran Solo adalah Ganjar Pranowo Disini Bahkan juga Saya masih ingat betul Pada waktu lalu Duit Prabowo Gibran Bisa rebut suara Mayoritas pemilih PDIP Di Jateng Nah disini kan Akhirnya terbukti ya Walaupun Pada waktu lalu Mayoritas mendukung Presiden Jokowi Dodo Dan ketika Presiden Jokowi Dodo Saat ini Ya setidaknya Sudah bermanuver lah Karena Anaknya sendiri Yaitu menjadi cawapres Dari Pak Prabowo Subianto Dan disini pun Walaupun dulu Pernah memilih Presiden Jokowi Dodo Di dua periode Tetapi disini Justru juga Tetap Yaitu tetap Melawan Pak Prabowo Subianto Artinya disini Yaitu Yang dulu memilih Presiden Jokowi Dodo Saat ini Justru mendukung Ganjar Pranowo Ya memang dari Hasil survei disitu Mayoritas mendukung Presiden Jokowi Dodo Di dua periode Khususnya di 2019 Disitu Sekitar Hampir 50% Dukungan kepada Presiden Jokowi Dodo Pada Pilpres 2019 Yaitu Saat ini Mengalir ke Ganjar Pranowo Ya menurut saya Sangat konsisten Menurut saya Pendukung dari Presiden Jokowi Dodo Di dua periode Saat ini Mendukung Ganjar Pranowo Karena apa Karena yang dilawan Hampir sama Pada Pilpres 2014 Dan 2019 Yaitu Pak Prabowo Subianto Nah bayangkan Kita ini Memilih Presiden Yang lebih baik Dari Presiden Jokowi Dodo Bukan malah Mendukung yang sebaliknya Ya kita ketahui Pak Prabowo Subianto Kan dua kali kalah ya Yaitu Menjadi Presiden Melawan Jokowi Dodo Pada waktu lalu Masa kita harus Memilih Pak Prabowo Subianto Ya seharusnya lah Kalau misalkan Presiden Jokowi Dodo Mendukung Pak Prabowo Subianto Seharusnya ya Di Pilpres yang Dulu Yaitu 2019 Yang lalu Sudahlah Dikasihkan saja Kepada Pak Prabowo Tetapi sekarang Malah mendukung Pak Prabowo Subianto Menurut saya Sangat lucu Dan aneh sekali Menurut saya Disini Tiba-tiba Bermanufur Mendukung Pak Prabowo Subianto Ya Disini saya penasaran ya Kira-kira komentarnya Seperti apa ya Disini Ketika tetangganya Gibran Yaitu Membuat lagu Yel-Yel Yaitu Solo Bukan Gibran Nah disini Dari Mandor Kawat Rasah Nesu Santoy Ajan Apa Hilih Paling Wong-Wonge Bakumis Mantap Mantap Gaspol Mantap Ayo juga ke Gibran Aku Seluraya Dukung Full Ganjar Kaosnya Api Gimana nih Dosenku Yang Budiman Mantap Aku Mantau Dari Genteng Banyuwangi Jatim Ya seperti ini Ayo pasukan like Comment serbu Cuitan ini Mayan seribu Genka Muka Muka Nasi bungkus Solo Bukan banteng Ngeri ah Udah Kalut Antipati Yakin Mau pilih Bae-bae Cuma gara-gara MK Malah pilih Capres Belum pengalaman Ganjar Ajak Relawan Tabrak Bila ada yang Halangi kampanyenya Ya Disitu Bahkan disini Saya masih ingat Yaitu Gibran Turun langsung Amankan suara Jokowi Jateng DIY PDIP DIY Itu ilusi Ya memang Menurut saya Disini Yang paling relevan Adalah Mendukung Ganjar Pranowo Karena Menurut saya Ganjar Pranowo Itu Ya kurang lebih Hampir mirip-mirip Dengan Presiden Jokowi Dodo Yang pertama Apa Adalah Enerjik Suka belusukan Dekat Dengan Rakyat Jadi Menurut saya Yang paling relevan Adalah Memilih penerus Jokowi Adalah Ganjar Pranowo Apalagi Saat ini Didampingi Pak Mahfud MD Menurut saya Sangat keren Sekali Dan Menurut saya Capres Dan Cawapres Ganjar Pranowo Dan Pak Mahfud MD Sangat Klop Dan Sangat Pas Sekali Nah disini Yaitu Tertanggal 25 November 2023 Yaitu Ketua Dewan Pengurus Golkar Institut S.Hasan Menyebut Cawapres Gibran Bakal Turun langsung Untuk mengamankan Kantong Suara Presiden Joko Widodo Di Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Menanggapi hal itu DPD BDIP Diy Menegaskan Suara BDIP Tak akan goyah Jateng Diy Mau digoncang Gak mudahlah Itu kan ilusi Saja Mau goncang Itu ilusi Saja Bahwa dia Ingin Seperti itu Merebut Suara Jateng Diy Dipersilahkan Mari kita Berkompetisi Secara Toto Santoso Saat dihubungi Pada 23 November Menurutnya BDIP Memilih tim Yang solid Untuk mengamankan Suara pemenangan Ganjar Di Pilpres 2024 Gibran Mau jadi Panglima Atau siapa Kami tim Mengusung Ganjar Mahfud Dan sudah Memiliki tim Yang sangat Solid Dan sudah Berkembang Sedemikian Rupa Tendasnya Toto Melanjutkan Jateng Diy Sudah lama Memiliki Basis besar BDIP Terlebih Jateng Yang terkenal Sebagai Kandang Banteng Nah jadi memang Disini tugas Dari Gibran Menurut saya Sangat berat Sekali ya Sangat berat Karena Akan menaklukkan Kandang Banteng Yaitu Jawa Tengah Tetapi Setidaknya Bukan malah Ditaklukkan Tetapi Disini Bahkan Tetangga Gibran Pun Malah Menyebut Yaitu Solo Bukan Gibran Solo Bukan Gibran Ya Disini dari Tetangganya Gibran Menurut saya Sangat Diluar Dugaan Dari Gibran Sendiri ya Bahkan Tetangga Gibran Pun Juga Tidak Mendukung Gibran Ya Anda bisa menilainya Sendirilah Memang Politik saat ini Sangat sulit Ditebak sekali Sangat Susah Diprediksi Memang Pada waktu lalu Ya Mulai Awal Dari Putusan MK Yang Sudah Difonis Bahkan Juga Melanggar Kode Etik Berat Dan Akhirnya Anwar Usman Sebagai Ketua MK Dicopot Dari Jabatannya Dan disitu pun Tidak hanya Itu saja Dramanya Bahkan Ketua MK Anwar Usman Yang sudah Dicopot Itu pun Tidak terima Dan Mengajukan Keberatan Dan lain sebagainya Nah disitu juga Akan ada Drama-drama Lagi berikutnya Ya kita Lihat sajalah Pada besok Pada Pilpres 2024 Mendatang Siapa yang Paling Cocok Dipilih oleh Masyarakat Indonesia Sebagai presiden Pada periode 2024 Hingga 2029 Ya Apapun itulah Untuk Pilpres 2024 Mendatang Semua saja Berjalan dengan aman Berjalan dengan lancar Dan yang paling penting Berjalan dengan jujur Dan juga adil Terima kasih telah menonton